Intro Lomba karya jurnalistik tingkat kabupaten yang dilaksanakan Kodim 1015 Sapit disambut antusias peserta. Acara yang mengusung tema seputar tentara manunggal membangun desa ini adalah media yang tepat untuk edukasi melek informasi. Kegiatan Lomba karya jurnalistik atau LKJ tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh Kodim 1015 Sapit disambut antusias oleh pelajar tingkat SMA sederaja di Kabupaten Kota Waringin Timur. Lomba ini mengangkat tema seputar tentara manunggal membangun desa atau TMMD di kecamatan Pulau Hanau. Komandan Kodim 1015 Sapit Letko CZI Ahmad Safari mengungkapkan melalui LKJ tersebut pihaknya mengharapkan agar para pelajar di Kabupaten Kota Waringin Timur juga mengetahui tentang kegiatan tentara manunggal membangun desa yang saat ini sedang dilaksanakan di kecamatan Pulau Hanau. Selain itu, Dandim juga ingin mengenalkan kepada para peserta manfaat kegiatan TMMD bagi masyarakat khusus di daerah sasaran. Ada empat kategori dalam lomba karya jurnalistik tersebut, yaitu untuk tingkat SMA sederajat, mahasiswa, kalangan wartawan cetak atau online, serta kategori wartawan elektronik atau televisi. Salah satu Dewan Juri LKJ, Noriani Asiran menyampaikan bahwa sekitar 10 orang peserta dari kalangan pelajar ikut ambil bagian dalam lomba tersebut dan layak diapresiasi. Tim Liputan KSTV